hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita lanjutkan sesuai janji saya sebelumnya saya akan mengganti ini yang benang obres yang sudah rusak ini banyak biasanya Seng dan ini bawaan mesin obres sebelumnya yang kita beli bahannya terlalu kris dan mudah rusak sekarang kita akan ganti dengan yang lebih kuat sebelumnya sudah kita unboxing kita beli di online yang yang lebih bagus lebih kuat kalau ini harganya di bawah Rp50.000 kalau sudah semua beli yang baru lagi tapi kita akan ganti dengan harga yang di atas Rp50.000 sampai Rp100.000 pertama-tama kita harus lepas ini hutangnya kerana kita bisa di atas ini dia ini modelnya langsung di power di mejanya nah kita sekarang akan ganti dipor eca ini harus dipor jadi disini harus bikin lubang saya akan tindukin kita harus bikin lubang disini bikin lubang bikin lubang seukuran ini ini nanti kedudukan yang baru ini lubang ini kalau diukur kira-kira 14 mili 1,4 cm oke kita lanjutkan ini mesin bornya kita pertama-tama harus pakai bor kecil dulu bor 5 mili atau 6 mili karena triplex ini besar tebel maksudnya kalau kita langsung pakai bor besar akan susah kemudian setelah bor kecil kita akan bor besar ini sekitar 10 mili diameternya lubang yang kita punya cuma itu jadi kita coba kita paskan coba kemudian kita ganti pakai matapur yang terakhir lebih besar ini kita pasang sini kita pasang sini kita pasang sini hai 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 Bismillahirrahmanirrahim jadi ngepurnya enggak perlu nyala terus mesin purnya dikit-dikit aja intinya itu ketika anda pencet sedikit dia akan makan sambil kasih tekanan daripada anda nyalain mesin purnya terus sambil ditekan nah gampang sekali ada yang mudah untuk ngepurnya kalau anda tahu caranya kemudian kita paskan dulu apakah ini udah bisa masuk masih belum bisa ini kelihatannya meja anda menjadi kelihatan luka tapi sebenarnya kalau anda melakukannya dengan kelihatan benar hanya memang lubang aja cuman tidak merusak meja anda kita coba usahakan lubangnya tidak terlalu kendor sehingga tidak banyak goyang nantinya ini coba kita masukkan dengan lubang diputar kelihatannya bisa kita kita berlaki dikit coba lagi akhirnya masuk sudah bisa lihat ini saya keluarkan dulu sekarang kita masukkan tinggal bagian bawainya dikunci pakai mur bawaannya dari paket tiang obras ini sama karet untuk penggancel kita lihat ini kuat kalau saya goyang-goyang enggak oblak ya jadi karena mejanya ini tipis ini mejanya saya ukur ini ini mejanya sekitar 2,5 cm bandingkan dengan meja yang tebal 3 cm nah kalau anda pakai meja yang ini ketika memasang tiang benang yang baru tiang obras yang baru ini yang saya beli dia enggak perlu spacer enggak perlu ganjel lagi tapi kalau pakai yang 2,5 cm ini dia harus pakai ganjel biar murnya bisa gigit oke paham ya saya lanjutkan nih ini saya kencangin lagi pakai tangan pakai tangan aja cukup sehingga dia tetap pencang tuh kemudian baru ini saya mundurkan dulu biar kelihatan terimakas kemudian bukan tak 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 Nah kalau begini mantep nih Jadi kelihatan keren Ini kone Ini kone nya Sama ini tiang benangnya Ini murnya Biar kencang Ini dipasang Ini dipasang dari atas Ini baru masukin ke Sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih.